Al-Fatihah Al-Fatihah Pemkap Aceh Singkil bersama Kejari Aceh Singkil meresmikan Rumah Berdamai atau Rumah Restoratif Justice RJ. Kegiatan itu berlangsung di Gedung Seni Budaya Aceh Singkil, Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Peresmian Rumah tersebut, difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMK Aceh Singkil, dipimpin langsung oleh Kajari Aceh Singkil, dan dibuka resmi oleh PJ Bupati Aceh Singkil yang diwakili oleh Sekda. Kegiatan itu, turut dihadiri Dandim 0109 Aceh Singkil, Letkol Zirizal Desriansyah, Kapolres Aceh Singkil, AKBPI Inmaryudi Helman, Ketua Mahkamah Syariah Singkil yang diwakili, Ketua MPU, Rusman Hasmi, Ketua Majelis Adat Aceh atau MAA Aceh Singkil, Zakirun Pohan, para camat, para kepala desa atau kecik dan undangan lainnya. Peluncuran Rumah Restoratif Justice ini, dilakukan berdasarkan keadilan restoratif itu, hari ini kepada 114 desa yang ada di 11 kecamatan se-Aceh Singkil, serta penyerahan kanun kampung tentang penyelesaian perkara melalui Restoratif Justice di Desa Singkil, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Berhubung, sebelumnya juga telah diresmikan Rumah Restoratif Justice terhadap dua desa, yaitu Desa Gosong Telaga Selatan, dan Desa Rimo, total sebanyak 116 desa di Aceh Singkil, kini seluruhnya telah memiliki Rumah Restoratif Justice. Tujuan dibentuknya Rumah Restoratif Justice, adalah terselesaikannya penanganan perkara secara cepat, dan biaya ringan, serta terwujudnya kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan yang menyentuh masyarakat, dengan menghindarkan adanya stigma negatif. Acara juga dilanjutkan dengan penanda tanganan kesepakatan bersama, antara Kejari Aceh Singkil dengan MAA Aceh Singkil, tentang koordinasi dan kerjasama dalam bidang penanganan masalah hukum, pembinaan dan penyuluhan hukum, serta pembukaan tirai pertanda Rumah Restoratif Justice diresmikan. Kajari Aceh Singkil menyampaikan, sebanyak 116 desa di Aceh Singkil telah memiliki Rumah Restoratif Justice berkat kerjasama dengan pemerintah daerah. Yang tahun lalu memang, Pak Syegda sudah sampaikan bahwa seluruh desa supaya ada Rumah Restor Justice. Nah, hari ini kita ujukan Rumah Restor Justice untuk di Uda Singkil. Saya sampaikan juga bahwa sebelum launching pada hari ini seluruh desa, kemarin telah dilakukan sosialisasi. Jadi seluruh kepala desa, BPG, Imam Mukim, pada bulan Agustus kemarin telah dilakukan sosialisasi. Jadi pemahaman tentang Restor Justice, seluruh kepala desa, BPG, Imam Mukim sudah hatam lah, sudah mengetahui lah. Nah, selanjutnya mungkin tinggal nanti aplikasinya saja, penerapannya di desa. Harapan saya bahwa seluruh pengenalan perkara, tindak pindahan ringan, ya nanti pembahasan rencana anggaran desa, dalam usaha orah desa juga. Nah, kami berharap nanti jaksaan juga diribatkan, sehingga nanti ada benturan atau permasalahan di desa, nanti kita dapat beri masukan di Rumah Restor Justice. Ini sesuai dengan arahan pimpinan seperti ini, bahwa sekarang diberharap seluruh masyarakat diribatkan. Artinya sekarang masyarakat berperan nih, untuk penyelesaian perkara. Nah, selama ini penyelidik, kursian, kejaksaan, pengadilan, nah sekarang seluruh masyarakat sudah kita libatkan. Hari ini kita juga sudah MOU sama Majelis Adat Aceh. Artinya lembaga adat kita libatkan di dalam penyelesaian perkara berdasarkan Resori Acis. Sementara, PJ Bupati Aceh Singkil, Martunis melalui Sekda Aceh Singkil, menyampaikan tanggapannya terhadap adanya program keadilan berdasarkan Restoratif Justice, yang diluncurkan oleh Kejaksaan Agung RI, melalui Kejati Aceh dan Kejari Aceh Singkil, serta seluruh jajaran. Alhamdulillah kita pemerintah daerah menyambut baik program Restoratif Justice yang diluncurkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Kejagung, Bapak Kejati, Untuk Aceh, dan Bapak Kejari, Ustaz Suruh Jajaran di Aceh Singkil. Kami lihat program ini berjalan sangat baik, peningkatannya luar biasa. Tahun yang lalu saja kita sudah tiga yang didesensikan oleh Bapak Kejari, berserta dengan tokoh-tokoh masyarakat kita di desa. Kemudian tahun ini targetnya sembilan, dan hari ini kita sama-sama menyaksikan bahwa di Aceh, Aceh Singkil yang pertama untuk membuka rumah RJ ini di seluruh desa. 116 desa di Aceh Singkil hari ini sudah kita buka dan kita aktifkan. Ini sebuah langkah artinya pemerintah desa, masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat kita, baik itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat lainnya, atau tokoh pemuda, tidak diberikan peluang kepada mereka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan perkara yang tentunya perkara ringan, yang semestinya itu ke pidana, nanti dapat diselesaikan secara adat-istihadat di desa. Artinya, berarti yang kemarin-kemarin itu kalau sedikit saja sudah perkara pidana, merusak tatanan sosial kehidupan masyarakat kita, yang seperti disampaikan Pak Kajari tadi, sepupu dia bisa hancur lebur persepupuannya, nah ke depan insya Allah tali silaturahmi ini bisa kita rekap kembali. Artinya dalam penyelesaikan masalah pasti nanti ada ditimbulkan anggaran, apakah pihak bisa diperbolehkan? Diperbolehkan dong, jelaslahkan mereka itu rapat-rapat, tentu situ ada pos-pos anggarannya, itu seperti yang saya katakan tadi, untuk pengelolaan dana desa, desa itu berdaulat terhadap anggarannya. Tapi artinya sudah masuk dalam APBK, Pak? Iya, tidak ada masalah. Dasar hukumnya jelas, peraturan bupati dan peraturan kemendes, kemudian undang-undang nomor 6 tahun 2014, makan semua saja, tidak ada masalah.